Terima kasih Tapi mari, bertambahnya umur berarti berkurangnya jatah kita di muka bumi Allah SWT Maka mari kita perhatikan, mari kita jadikan akhir tahun ini sebagai tahun evaluasi buat diri kita masing-masing Kenapa? Dalam riwayat Imam At-Tirmidhi dijelaskan Orang itu nanti di akhirat gak bakalan lolos dari pertanyaan Allah SWT Sebelum memasuki surga ditanya oleh Allah empat perkara Umur kita, kita gunakan untuk apa? Kita mengisi tahun baru itu dengan apa? Mengisi akhir tahun dengan apa? Semuanya tidak ada yang lolos Mungkin manusia tidak tahu tapi ingat, malaikat tidak pernah tidur yang mencatat bagaimana apapun yang kita lakukan Bahkan setiap apapun yang berada di dekat kita bakalan menjadi saksi nanti di akhirat Dalam surah Yasin Pada suatu saat nanti, ini mulut bakalan ditutup oleh Allah SWT Yang ngomong tangan, kaki dan sebagainya Kenapa? Menjadi saksi di akhirat bagaimana kemudian umur kita kita gunakan untuk apa? Maka tidak pantas mengisi tahun baru dengan sesuatu yang tidak-tidak Justru tahun baru, akhir tahun ini, tahun baru Kita menyiapkan semuanya menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya Ini pertanyaan pertama, umur kita gunakan untuk apa? Kemudian Ilmu kita, udahkah kita amalkan? Ilmu pada tahun-tahun sebelumnya, sudahkah kita memiliki ilmu? Dan kemudian ilmu tersebut kita amalkan dengan baik Kemudian Kemudian Berikutnya, pertanyaan keberikutnya Ini rizki, harta yang Allah titipkan Dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau belanjakan Ini harta, ada tiga kategori kata para ulama Harta pertama, harta yang didapatkan dari jalan yang haram Kemudian dibelanjakan ke jalan yang haram Ini masuk neraka Yang kedua, didapatkan dari hal yang halal Dibelanjakan ke yang haram Masuk neraka Yang satu saja, yang mendapatkan sesuatu yang luar biasa Yaitu didapatkan dari yang halal Kemudian akhirnya pun dibelanjakan kepada yang halal Maka ini pertanyaan harta Pertanyaan yang sangat susah untuk kita bantah dan sebagainya Maka perhatikan tahun ini, tahun sebelum-sebelumnya Harta kita, kita gunakan untuk apa Harta kita, kita dapatkan dari mana Supaya nanti apa Pertanyaan-pertanyaan malaikat keberikut-berikutnya akan aman Kenapa? Sudah luar biasa jawaban yang kita berikan Oleh karena itu, ini sekali lagi handaknya Kita evaluasi diri kita Bukan mengevaluasi orang, enggak Tetapi kita evaluasi pribadi kita di akhir tahun Supaya apa? Supaya nanti tahun-tahun keberikutnya Awal tahun yang ke depannya Bagi lebih baik Kemudian berikutnya Anjismihi Bagaimana kemudian ini badan Kita gunakan untuk apa? Ini mata udah bagaimana? Ini tangan udah ngapain? Ini kaki melangkah kemana? Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bukankah Imam Ghazali mengatakan Bahkan dikatakan dalam satu riwayat Itu siapa saja Siapa saja hari ini lebih baik Daripada hari sebelumnya Itu orang yang beruntung Orang yang hari ini lebih jelek Daripada hari yang kemarin Itu orang yang binasa Tahun yang kemarin lebih bagus Daripada tahun yang depan Itu orang yang binasa Nah makanya Kemudian ini menjadi evaluasi kita masing-masing Evaluasi diri kita Keluarga kita Dan orang-orang yang berada di dekat kita Maka mudah-mudahan mari Kita isi tahun ini Kita isi akhir tahun ini Awal tahun depan Dengan mengevaluasi Dan barang-barang Untuk muhasabah diri kita masing-masing Mudah-mudahan memanfaatkan kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!